Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube ku Di video kali ini saya ingin berbagi trik kepada kalian Solusi tombol back di hp android tidak berfungsi Dan tutorial ini berguna untuk di semua android ya tentunya Nah untuk kalian yang punya permasalahan tombol back hp kalian tidak berfungsi Disini saya akan mengasih trik kepada kalian Pengen tahu caranya simak video ini sampai selesai Oke langsung saja kita ke caranya Tapi disini sebelum saya ke caranya Disini saya akan menjelaskan dulu alasan kita menggunakan trik ini Misalnya hp kalian untuk di bagian tombol backnya ini tidak berfungsi Tapi untuk di keseluruhan layarnya ini masih berfungsi dengan baik Dan kebetulan hp yang saya pengen ini tombol backnya juga masih berfungsi Tapi disini saya tidak menutup kemungkinan ingin berbagi kepada kalian Jika di hp kalian mengalami kendala tombol backnya tidak berfungsi Apabila tombol backnya doang yang tidak berfungsi Sayangkan kita harus mengganti keseluruhan touchscreen ini Makanya kalau hanya tombol backnya yang tidak berfungsi Mendingan kita coba pakai trik yang saya akan berikan kali ini Langsung saja kita ke caranya Nah untuk caranya disini kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan Yang kita bisa didownload di playstore ya Untuk nama aplikasinya silahkan kalian buka Dan silahkan kalian ketikan di pencarian navigation bar Disini banyak aplikasi yang ditawarkan ya dari playstore ini Tapi disini saya rekomendasikan aplikasi yang bagian nomor 2 ini Navigation bar Nah langsung saja kalian download ya Aplikasi ini Dan untuk jumlah downloadnya lumayan sudah banyak aplikasi ini Oke disini karena saya sudah download Langsung saja saya keluar Dan langsung kita setting aplikasinya Kita cari aplikasinya Oke ini dia aplikasi navigation bar Langsung saja kita buka aplikasinya Nah untuk tampilan awal Aplikasinya seperti ini Langsung saja kita klik di bagian go to setting Kemudian kita beri akses untuk aplikasi ini Navigation bar disini kita klik Kemudian kita aktifkan navigation bar Kita klik ok Nah kemudian untuk selanjutnya Silahkan kalian klik di bagian ok Nah untuk tahap selanjutnya Disini kita aktur dulu Agar kita lebih enak saat nanti menggunakan aplikasi navigation bar ini Oke yang pertama Bisa kalian saksikan Kalau dari bawaan aplikasinya Untuk di bagian tombol kembalinya Ada di sebelah kiri ya Kebetulan kalau HP yang kita gunakan di sebelah kanan Disini kita bisa pindahkan Jadi yang tadinya tombol kembalinya di sebelah kiri Kita pindahkan ke sebelah kanan Kita buka lagi aplikasinya Untuk setting Untuk memindahkan di bagian tombol backnya Atau tombol kembalinya Kita setting lagi Untuk memindahkan di bagian tombol backnya ini Ke sebelah kanan Biar kita tidak canggungnya dalam menggunakannya Karena biasa kita menggunakan tombol backnya Di sebelah kanan ya Dan ini di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan Nah untuk memindahkannya Silahkan kalian perhatikan Dan kita scroll Nah disini Langsung saja kalian aktifkan di bagian ini Nah bisa kalian saksikan Untuk tombol kembalinya Langsung berpindah ke sebelah kanan ya Yang tadi kalau bawaannya di sebelah kiri Kemudian untuk di bagian ukurannya ini Juga kita bisa atur-atur Kita bisa atur Kita coba cari Nah ini untuk heightnya Misalkan kalian kalau ini terlalu kecil Bisa kalian perbesar Seperti ini Nah seperti ini Tapi menurut saya Segini juga sudah cukup ya Nah segini sudah cukup menurut saya Tapi terserah sih kalian Sesuai selera kalian ya Oke setelah kita Serasa cukup untuk mengatur Di bagian ukuran Ukuran tombolnya ini Kemudian disini agar Tidak mengganggu Disini kita atur di bagian waktunya Kita cari di bagian waktu Kita atur lagi Nah ini Auto height ini Kita klik Nah kemudian silahkan Kalian pilih Waktu tampilnya Mau berapa menit Misalkan disini Kita mau pilih Di bagian 2 menit ya 2 second Seperti ini Nah bisa kalian lihat Tombolnya langsung tidak ada Dan untuk memunculkannya lagi Kita bisa geser Ke atas Seperti ini Nah seperti itu ya Jadi dengan keras seperti ini Tidak akan mengganggu Tidak akan mengganggu Aktifitas kita Dan terima kasih Itu saja mungkin Untuk video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih